Sosokan mau menikahi Laura Mizani Fadel seakan menunjukkan sifat aslinya Ya sopongah Sok bisa menafkahi Laura Mizani putri Nikita Namun hal tersebut malah dia kena gambar sosok wanita ini Pak Yamung gue rasa Dia ya Allah lu jangan ngecilin orang Ya Fadel lu gak usah ngecilin Alah ngidupin si Laura kecil Del lu perkara PS5 aja PS aja lu minta beliin si Laura Ya Mungkin gue tau ya mungkin mereka tuh kayak ngerasa tersinggung gitu kan Tapi jujur ya yang diomongin Nikmir itu Kayak bibir-bibir ungu Emang warna bibirnya ungu Ungu bibir lu Ya jadi emang iya gitu loh Itu kenapa bibirnya ungu semua emang bener-bener ungu bibirnya Itu mukanya kenapa kusam emang kusam Jadi kalau misalnya diomongin yang Yang Kalau lu bilang si Nikita Mirzani sampah Lu hoaks Lu hoaks Terus lu bilang Dia gangnya di gang kecil Rumahnya di belakang rel Lu pembohong dan hoaks Gilingan padi lu banding-bandingin rumah lu sama rumahnya Nikita Mirzani Oh my god Kan gue liat rumah lu kayak apa pintunya Sama pagar depan aja jaraknya cuma berapa langkah doang Ya Belum lagi langit-langit rumah Kita kan bisa punya Melihat Pagernya Inian pintu Ya Tempat sepatunya Ada patung itu di kanan Tembok abu-abu Kelihatan pak Pak de Pak de Jangan du bandingin rumah lu sama Nikita Mirzani Jangan Gitu Ya kan Jadi Kalau bapak ngomong begitu Saya gak terima Bapak bilang Nikita Mirzani sampah Gitu loh Gak mungkin Sampah tuh seperti dia Gitu loh pak Gak mungkin sampah glowing Gak ada itu sampah glowing Coba pada ngaca deh Mau gue gosenin itu Kaca Satu-satu Perut Terlalu pede dan percaya tinggi Fadel akhirnya diruja oleh Yola Saksi dari Nikita Mirzani Dan Emma Waroka Yang langsung mengomentari Terkait Dengan Sampai Sampai Statement yang diberikan oleh Fadel Bajideh Yang menyampaikan Bahwa Ya kecil Untuk menafkahi Dari Laura Mirzani Nanti Kalau Jadi istrinya Apalagi dia Memberikan Statement Seakan Mengabaikan Dengan Nikita Yang tidak Setuju Dengan hubungan dirinya Dengan Laura Mirzani Tak hanya itu Emma Waroka Juga membongkar Akan Keluarga Bajideh Yang Seakan Seolah Menyombongkan diri Sehingga Ia menguak Habis-habisan Bagaimana Keluarga Bajideh Serta rumahnya Ketika ia Membandingkan Dengan rumah Nikita Mirzani Yang Emang Jauh Beda Sampaiannya Juga tidak Mendasar Karena Mengatakan Bahwa Rumah Nikita Mirzani Di Belakang Rel Kereta Api Sungguh Menarik Persebuan Mereka Yang Hal itu Tentu Membuat kita Semua Pada Penasaran Akan Bagaimana Konflik Dari Laporan Nikita Mirzani Yang Akhirnya Melebar Kemana-mana Aksi Saling Lapor Keduanya Baik Nikita Mirzani Maupun Keluarga Bajideh Yang Saling Lapor Dan Sang Pengacaranya Rasman Arif Nasution Yang Kemudian Melaporkan Akun Nikita Mirzani Kepolda Metro Jaya Terkait Dengan Laporannya Nikita Mirzani Memastikan Bahwa Nantinya Dia Pastikan Bahwa Fadel Akan Berbaju Orange Sebelum Pergantian Tahun Karena Dia Berusaha Memaksimalkan Jerat Hukum Yang Akan Diberikan Pada Fadel Sebagai Efek Jerat Dan Tentu Juga Adalah Pembelajaran Bagi Seseorang Yang Melakukan Tindak Asusila Kepada Anak Di bawah Umur Tentu Tentu Kasus Nikita Ini Karena Sekarang Menjadi Trendsetter Akan Menjadikan Acuan Untuk Kasus Kasus Perbuatan Asusila Pada Anak Di bawah Umur Tentu Juga Keputusan Dari Polres Metro Jakarta Selatan Menjadi Hal Yang Paling Menarik Dan Ditunggu Dalam Nantinya Pun Juga Akan Dijadikan Presiden Kebelakangnya Setelah Ada Kasus Kasus Banyak Kasus Kasus Yang Ditemui Tentunya Terkait Dengan Keluarga Fadel Bajide Dan Nikita Milzani Ini Bagaimana Apakah Nanti Hal Tersebut Akan Memberikan Efek Jera Yang Luar Biasa Bagi Pelaku Tindak Asusila Bagi Anak Di Bawah Umur Hal Yang Kita Tunggu Dan Cukup Menarik Tentunya Yang Terjadi Pada Laura Mizani Yang Telah Dilakukan Perbuatan Tidak Asusila Oleh Fadel Bajide Tentu Nantinya Akan Berfikir Bagaimana Seandainya Hal tersebut Berlaku Bagi Keluarga Mereka Hal Yang Ditunggu Nantinya Apakah Benarkah Seperti Yang Disampaikan Oleh Nikita Maupun Kuasa Hukumnya Bahwa Fadel Akan Diberi Ganjaran Pasal Berlapis Tentu Tuntutan Tuntutannya Di atas 5 tahun Bisa Bisa 15 tahun Karena Upaya Nikita Mirzani Minimal Menjebloskan Fadel Bagi Kepenjara Adalah 15 tahun Lamanya Tentu Fadel Tidak Akan Joget Joget Seperti Dia Di Awal Ketika Dia Nantinya Akan Dipanggil Untuk Diperiksa Kemudian Akan Ditetapkan Menjadi Tersangka Tinggal Kita Menghitung Hari Mendatangkan Saksi Saksi Dari Nikita Mirzani Bagaimana Lihat kalian guys Jangan lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu Saja Kabar Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Terah Menonton Yuk Bye Bye